hai 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 eh siap ya sudah siap-siap mulai dari Sofia ini materi sama bumeri ya suaranya ini menggemar menggemar jadi suaranya pecah-pecah bisa ekonya dikurangi ikutnya masih seperti konsor musik coba tes 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 masih dikit tes tes bagus lah kayak konsor musik udah udah Pak masih menggemar ya kayak di apa ya di jadi sudah 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 masih tes tes udah masih menggemar enggak enggak masih tapi tapi masih ada gemas halo halo ya tapi enggak papa jelas hanya ada gemanya ya ada gemanya suara saya ke bergema nggak enggak sih Pak oh ya sebab kalau suara didengar di sini bergema halo 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 nah gitu Oh ekonya coba di di apa itu udah ada ya sekarang gimana masih bergembang enggak sudah sedikit udah dikit masih ada tapi dikit enggak seperti yang tadi oke oke udah aman ya aman udah aman suara aman siapa aman aman ya Pak dimulai ya oke udah langsung sesuai tanya jawab aja saya ya baik dimulai ya Pak ya oke eh selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih kepada Master Abdul Kamim dan Mas Timmeri Putri sudah berkenan hadir di webinar kali ini untuk menyampaikan materi dan webinar kali ini akan membahas tentang profit ribuan dolar strategi jitu alam Miss Mas Timmeri Putri dan Master Abdul Kamim Oke mungkin di langsung aja ya untuk materinya boleh disampaikan oleh Mas Timmeri dulu atau Pak Abdul Kamim oke terima kasih atas waktu dan tempat oke selamat malam semuanya untuk terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkesempatan meluangkan waktunya ya di malam hari ini untuk webinar malam ini tuh kita bakal membahas membahas tentang gimana sesuatu hal yang mungkin enggak sih kalau misalkan untuk dalam trading itu bisa profit ribuan dolar gitu dan disini itu strategi apa sih yang bisa kita gunakan untuk mencapai diperhatikan tidak hanya ribuan dolar mencapai profit itu kita harus mempunyai strategi seperti apa gitu oke yang pertama itu adalah kita harus memahami dulu ya untuk mungkin ada satu hal yang harus diketahui what you know sebelum memasuki dalam arena perang misalkan ini contoh ya contoh misalkan sebelum memasuki arena perang tuh menyerang apapun tanpa strategi yang tempat itu bukanlah strategi yang bijak begitu juga dalam pasar forex tanpa strategi trading forex yang tepat ya kita hanya bisa menjadi mangsa para market maker mungkin seperti itu ibaratkan apa namanya gambarannya tidak ada strategi yang sempurna juga namun kita bisa temukan strategi yang paling tepat untuk strategi kita sendiri yang harus kita lakukan adalah ya mengenali karakter karakter kepribadian kita secara objektif agar bisa menemukan strategi trading yang cocok dengan profil resiko yang dimiliki nah disini langkah menemukan strategi trading itu kan gak hanya itu ya kita juga harus melakukan riset gitu kan setelah apa yang sudah pernah ibaratkan strategi yang kita punya itu ibaratkan udah pernah di lakukan sebelumnya dan kita punya risetnya nih untuk mengotong pola strategi trading forex ini tuh bagus enggak gitu nah sebelum bahas strategi trading forex mungkin bapak ibu disini yang ikut webinar kan tidak semua mungkin yang sudah trading ya ada apakah ada yang mungkin masih awam gitu kan tentang pemahaman trading forex sendiri kita disini mau menjelaskan dulu yang pertama itu sudah tahukah apa ikut trading forex oke yang pertama trading forex atau yang juga disebut dengan perdagangan mata uang asing kenapa disebut perdagangan mata uang asing yang pertama trading bapak ibu yang mungkin masih awam kita bisa apa namanya sebut trading itu adalah berdagang dimana bisnis konvensional yang lain ibaratkan ada perdagangan dimana pelaku pasar mungkin ya atau misalkan toko-toko sebetulnya mereka pun lagi melakukan trading cuman bedanya trading mereka itu lebih ke ada bentuk fisiknya atau misalkan ada contohnya kayak misalkan toko kue mereka lagi trading kue gitu cuman disini kita akan membahas adalah produk kita itu adalah forex kalau forex bisa dijabarkan itu forex exchange atau pertukaran mata uang asing dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan mendapatkan keuntungan gitu atau misalkan bisa disebut sebagai valuta asing mungkin kalau misalkan yang forex belum paham mungkin valuta asing pernah denger nih gitu kan nah forex atau valuta asing adalah uang asing yang diperdagangkan guna memenuhi kebutuhan transaksi yang dilakukan oleh pihak dari dua negara yang berbeda nah pihak ini tuh dilakukan pertukaran mata uang itu karena berbagai alasannya bisa jadi karena perdagangan ada misalkan perjalanan wisata perjalanan ibadah atau bahkan untuk alasan investasi karena adanya kebutuhan akan pertukaran uang asing inilah alasan terbentuknya pasar forex dan saat ini perdagangan mata uang asing itu bisa dilakukan secara real time berkat kecanggihan teknologi mungkin sebagai contohnya nih dari perdagangan forex diantaranya kita ada misalkan contoh kita membeli mata uang euro atau mata uang utama Eropa ya ibaratkan kita membeli euro sementara secara bersamaan juga sebenarnya kita menjual USD atau mata uang Amerika yang bisa disingkat sebagai kode dalam forex itu euro USD nah mungkin kalau misalkan apa namanya orang awam yang memang belum paham tentang trading forex dalam bayangannya pengertian trading forex itu lebih kegiatan pertukaran mata uang oh kayak money changer dong gitu kan itu jual beli mata uang asing secara manual gitu padahal sebenarnya trading forex itu berbeda dengan transaksi manual seperti di money changer karena apa? tujuan seorang untuk membeli dan menjual uang di money changer itu kan karena kebutuhan untuk menukarkan mata uang ya untuk bertransaksi di negara yang berbeda sehingga ada pertukaran uang secara fisik sedangkan untuk trading forex itu dilakukan secara online dengan tujuan mendapatkan keuntungan semata jadi perlu dipahami nih trading forex merupakan aktifasi bisnis investasi bahkan bisa juga dianggap sebagai sebuah profesi dalam skala internasional sendiri perdagangan peluta asing atau falas yang dilakukan oleh berbagai pihak itu banyak pelakunya itu mulai dari pemerintahan bank-bank sentral, perusahaan-perusahaan multinasional hingga individual tertentu yang memang memiliki aset dalam jumlah besar atau bisa disebut kalau misalkan para trader sebutnya big player ya transaksi jual beli mata uang juga terjadi diantara berbagai pihak itu di sebuah pasar secara fisik jadi tidak dilakukan secara fisik ibaratkan kayak di pasar-pasar kalau misalkan bisnis konfesional ya melainkan itu hanya dalam jaringan yang disebut pasar forex nah itu pengertian dalam trading forexnya perlu diketahui juga seiring dengan perkembangan teknologi trading forex itu sudah bisa menjangkau lingkup yang lebih luas karena melalui internet ya jadi trading forex itu bisa dilakukan siapa saja kapan saja dan dimana saja saat ini semua bisa bertransaksi trading forex konsep perdagangannya itu sama seperti perdagangan pada umumnya kita menjual harga yang sedang tinggi dan kita membeli ketika harga sedang rendah oke nah disini kita harus paham juga cara melakukan transaksi di pasar forex itu seperti apa transaksi di pasar forex dilakukan secara online ada aplikasi yang bernamakan MetaTrader disini dan kebetulan untuk di-delight sendiri kita menggunakan aplikasi MetaTrader 5 salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi trading forex aplikasi ini boleh Bapak Ibu yang mungkin awam di sana bisa di-install di smartphone-nya di PC-nya bisa di-share juga di-search atau di-cari di App Store atau Play Store mungkin di gadgetnya masing-masing nanti juga akan iberitkan kita bimbing juga pengarahan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi MT5-nya tersebut dan ini adalah produk-produk yang ditransaksikan di forex kalau disebut tadi ya forex itu adalah produk-produk yang kita perdagangkan lalu apa aja produk-produknya yang kita transaksikan yang pertama USD dollar USD atau USD dollar Amerika mata uang Amerika CAD itu sebagai The Canadian Dollar dengan kode EUR itu mata uang Euro AUD itu sebagai Australian Dollar mata uang Australia NZD itu sebagai New Zealand Dollar atau mata uang New Zealand GBP itu sebagai mata uang Inggris atau Great British Pound Sterling JPY itu sebagai kode The Japanese Yen untuk mata uang Japan atau Jepang CHF itu untuk kode The Swiss French jadi untuk mata uang Swiss French dan ini kode SAU itu untuk lebih bertransaksi emas emasnya pun emas dunia dan kode SAG itu sebagai kode kita bertransaksi silver oke nah disini perlu dipahami Bapak-Bapak dan Ibu yang belum paham tentang trading forex juga kita harus tahu juga perbandingan trading forex dengan konvensional ibaratkan kalau misalkan saya tadi bilang trading forex itu kan adalah sebuah bisnis ya lalu kenapa kita harus milih bisnis trading forex sih dibandingkan bisnis konvensional gitu kan nah disini bisa terlihat oleh Bapak dan Ibu di luar sana bahwa forex yang pertama itu waktunya fleksibel waktunya fleksibel 24 jam karena forex bergerak itu secara 24 jam secara berkesinambungan yang memang kenapa 24 jam karena waktunya dalam negara suatu negara ke negara lain itu akan berbeda-beda jadi kenapa 24 jam ya karena si negara misalkan A tutup negara B nanti buka negara B tutup negara C buka jadi berkesinambungan seperti itu nah kalau misalkan kita lihat di konvensional nih konvensional kan waktu mengikuti aktivitas target pasar ya mengikuti aktivitas target pasar ini kenapa misalkan kalau misalkan disini di Indonesia sendiri ya kadang pasar itu mengikuti hanya jam pagi ada pasar pagi, pasar malam bahkan pasar dini hari gitu kan atau misalkan ada juga pasar yang memang di hari-hari tertentu gitu kan nah disitulah ibaratkan itu hanya mengikuti aktivitas target pasarnya gitu sedangkan kalau forex fleksibel bapak ibu misalkan siang hari sibuk nih pengen bertransaksi trading forex di sore hari atau malam harinya itu sangat bisa atau misalkan oh saya nggak pengen mengganggu waktu tidur saya di malam hari kita pengen bertransaksi di pagi hari aja itu juga bisa gitu dan yang kedua itu adalah uang akan utuh 100% jadi modal yang dimaksud adalah mungkin yang kedua ya uang modal tidak akan utuh kalau konvensional kenapa? karena dalam forex ibaratkan kita transaksi ini punya modal 100 juta kita memakai modal tersebut untuk bertransaksi trading forex apabila misalkan kita mengklik buy atau sell itu belum mengurangi balance kita atau modal kita berkurang itu apabila kalau misalkan transaksi kita mengalami kerugian otomatis yang dikurangi itu adalah dari modal kita tapi kalau misalkan profit nih ada keuntungan uang modal kita tetap utuh bahkan yang ada malah bertambah profitnya gitu kalau situasinya profit tapi kalau situasinya itu loss atau rugi ya itu yang akan dikurangi itu dari uang modal kita nah kalau misalkan untuk konvensional nih uang modal tidak akan utuh karena apa? pada saat bapak ibu coba misalkan mencoba untuk membuka suatu usaha ibaratkan kita contohkan rumah makan lah ya rumah makan yang kita modalkan sama nih trading 100 juta lalu rumah makan juga 100 juta nah rumah makan ini yang pertama kita keluarkan untuk modal apa? yang pertama untuk tempat, untuk makanan, untuk peralatan belum lagi karyawan, belum lagi kos listrik dan air sebagainya kalau misalkan kita lihat perbandingannya uang modal itu tuh sudah berkurang pada saat itu juga ya kan? 500 juta itu sudah berkurang gitu kan? sudah tidak utuh lagi jadi kalau misalkan dalam forex bapak ibu pengen berbisnis dengan modal yang sama bisnis konvensional dengan bisnis forex itu akan terlihat jelas dari awal aja kita sudah lihat jelas gitu bahwa untuk konvensional uang modal kita sudah ibaratnya sudah berkurang lebih dahulu gitu kan? bahkan perputarannya pun tidak akan bisa langsung terganti pada hari itu juga butuh proses apalagi kalau misalkan toko baru nih butuh iklan, butuh apapun itu untuk apa? untuk menutup menutup apa namanya? menutup minus yang di awal gitu nah yang ketiga itu tidak ada biaya per bulan kalau konvensional ada biaya per bulan ya mungkin yang dimaksud itu adalah biaya per bulan bisa mungkin kita keluarkan karena kos kita belum lagi menggaji karyawan secara apa namanya berskala ya dalam bulanan gitu kan sedangkan dalam forex modal kita ya hanya hanya gadget dan juga internet gitu ya mungkin memang ada ya beli internet kuota bulanan gitu tapi kan tidak sebesar biaya bulanan konvensional yang harus dikeluarkan jadi tidak ada biaya per bulan gitu nah lalu yang keempat itu adalah tidak memiliki pesaing kalau konvensional ada banyak pesaing yang dimaksud tidak memiliki pesaing itu seperti ini kita bertrade saya nih saya bertrading mata uang ponsterling GBP misalkan dan Master Abdul Kamin pun bertransaksi ponsterling kita sama-sama bertransaksi trading forex dan kita sama-sama bertransaksi mata uang yang sama tapi di sini posisinya kita itu tidak bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang ada kita live trading bareng-bareng gitu kan analisa bareng mendapatkan keuntungan bareng cuma mungkin yang akan membedakan dari keuntungan kita ya itu kan tergantung dari lot atau size yang kita yang kita pakai itu akan berbeda tapi untuk keuntungannya sama kalau misalkan rugi pun ya sama beda halnya kalau misalkan kita berjualan apa bisnis konvensional kita buka restoran saya buka restoran Master Abdul Kamin membuka restoran otomatis itu menjadi sebuah pesaing dong wah restoran ini lebih murah wah restoran ini lebih enak itu kan jadi pesaing dan bahkan malah jadi saingan gitu dan tidak bisa bertransaksi dalam satu tempat yang memang bersama apa sih itu dijadikan suatu persaingan gitu beda halnya dengan forex kita benar-benar transaksi trading bareng-bareng disitu gitu kan biasanya kita sebut sebagai live trading bareng-bareng disitu dan yang kelima itu keuntungan dan kerugian kita yang mengatur kalau keuntungan konfesional keuntungan tergantung dari pembeli kenapa kita yang mengatur keuntungan kerugian enaknya dalam trading forex itu kita bisa mengatur untuk pengeluaran dan pendapatan kita ibaratkan kalau misalkan kita mau mau nih mau mendapatkan keuntungan yaudah kita targetkan sekian bisa gak bisa dengan apa strategi trading yang tadi saya sebutkan dan untuk kerugian kita siapkan kerugian itu seperti apa oh saya hanya siap kerugian dengan sekian yaudah itulah menjadi batasan kerugian itu biasanya kita sebutnya sebagai stop loss atau batasan resikonya gitu kan nah tapi kalau misalkan konvensional disini tergantung dari pembelinya pembeli disini ternyata memang sepi atau misalkan apa gitu kan gak ada pembeli yaudah itu kita rugi gitu gak ada misalkan kita memilih aduh pembeli datang semua ya oh pembeli jangan datangnya jangan terlalu kosong setengah aja kan tidak bisa tapi kalau misalkan dalam forex ya kita bisa membatasi itu nah untuk yang terakhir itu tidak perlu sewa tempat betul sekali karena apa bisnis trading forex itu sangat fleksibel karena fleksibelnya itu fleksibel tempat kita lagi ada di luar negeri luar kota bahkan lagi ada dimanapun kita bisa bertransaksi trading forex melalui gadget kita tidak perlu kita harus mempunyai suatu bisnis yang memang benar-benar difokuskan di suatu tempat gitu Bapak Ibu oke yang selanjutnya macam-macam nah disini setelah selesai dari pengenalan tentang itu ya pengenalan tentang trading forex saya masuk ke strategi trading macam-macam strategi trading oke sebenarnya untuk strategi trading dalam trading forex itu yang saya simpulkan saya simpulkan dan sering kita pakai sebetulnya ini yang pertama itu adalah mengenali trend jenis trend dilihat dari arah pergerakan harga dibedakan menjadi tiga jenis ada trend uptrend downtrend dan sideways sideways nah dalam skala internasional perdagangan paluta asing atau falas itu ibaratkan dalam trading forex ya kita harus mengenali trend kita mengenali ibaratkan pergerakannya itu mau kemana gitu jadi supaya kita tahu arahnya ibaratkan kita mau buy atau sell itu kita harus tahu dulu ini arahnya mau kemana walaupun kita tahu ya arahnya ya dalam trading forex itu ya hanya satu gitu kan gak mungkin apa namanya kita pasti melihat maju ke depan nah ini yang paling penting mengenali trend itu paling penting untuk apa untuk bisa mengetahui strategi trading nah mengenali trend apa mengenali trend itu adalah pergerakan harga forex yang dihasilkan oleh suatu pola tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi arah harga selanjutnya upaya untuk mengenali pola tersebut disebutlah sebagai trend trader biasanya akan menentukan posisi yang dipilih jadi ada beberapa yang biasa dipilih oleh para trader yang pertama mungkin dia akan mengikuti trend atau disebutnya follow trend atau bahkan bertolak belakang dengan trend biasanya disebutnya counter trend gitu nah jenis trend juga dilihat dari arah pergerakan harga dibedakan menjadi tiga jenis gitu ya ini ada trend naik trend turun atau trend mendatar atau disebut side price gitu nah uptrend ini mengindikasi pergerakan harga yang akan cenderung naik ya biasanya kita sebut tuh sebagai bullish kalau misalkan para trader menyebutnya nah ini untuk yang awam juga perlu diketahui bahwa trader itu adalah sebutan untuk pelaku trading yang apa namanya yang melakukan trading kita sebut trader disini nah untuk menganalisa pergerakan tersebut itu ya apa namanya tujuannya untuk menemukan titik tertinggi atau yang disebut resisten gitu kalau misalkan sudah menemukan titik ini nih kita udah tahu nih yaudah kita akan mengorder beli atau buy pada titik support dan untuk menjualnya pada titik resisten yang sudah kita tandakan gitu lalu lalu untuk trend turun itu berbeda dengan uptrend trend turun itu mengindikasikan pergerakan harga forex yang semakin turun pada kondisi pasar seperti ini trader biasanya memasang posisi short atau sell gitu untuk menandakan juga posisi harga yang lebih rendahnya itu dimana dan itu akan apa namanya lebih memilih untuk sell pada downtrend atau trend turunnya yang ketiga itu adalah trend mendatar trend mendatar atau biasa disebut untuk para trader itu disebutnya sideways trend mendatar adalah trend yang terjadi saat pembeli dan menjual saling menunggu aksi yang akan terjadi di pasar sehingga nampah hampir tidak terjadi pergerakan harga makanya ada juga pelaku trading atau misalkan seorang trader itu yang memang tidak melakukan transaksi pada saat area harga itu sedang sideways kayak gitu jadi lebih apa ya mereka mungkin lebih memilih untuk mengikuti trend karena peluang lebih besar dibanding mungkin sideways yang harga di situ-situ aja mereka tidak memilih untuk masuk ke pasar di situ trader yang bijak juga menunggu hingga terdapat kecenderungan yang pasti ya itulah tapi itu tergantung dari masing-masing tradernya nah yang kedua itu adalah strategi scalping scalping merupakan sebuah strategi trading forex yang paling mungkin banyak karena karena mungkin kalau misalkan seorang trader apalagi yang memang fokus banget depan komputer gitu kan fokus banget pasti mereka beranggapannya pengen trading secara cepat gitu kan nah itulah yang harus diperhatikan tapi kalau misalkan memang punya strategi dalam scalping ini ya itu bisa strategi ini cocok lah untuk dimanfaatkan pada pasar yang memang menunjukkan kualatilitas yang tinggi dari selisih harga yang rendah atau cenderung tidak terlalu tidak terlalu jauh lah dari titik normal nah interval interval waktu yang dibutuhkan untuk melakukan jual beli sangat singkat jadi waktunya juga singkat jadi gak memakan waktu juga kalau untuk strategi scalping ini jadi hanya mungkin hitungan menit gitu kan atau jam ya bergantung pada pergerakan forex karena memanfaatkan selisih waktu yang tipis scalper memang memerlukan model yang cukup besar juga hati-hati juga bagi misalkan para trader yang memang model minim untuk scalping juga karena apa ya untuk scalping memang resikonya juga akan besar ya karena risk rewardnya juga mungkin akan lebih besar risknya ya karena apa jarang scalper itu memakai batasan resiko terkecuali kalau misalkan dia mempunyai batasan resikonya itu seperti up loss kayak gitu jadi memerlukan cukup modal ya untuk para scalper biar mendapatkan forfeit juga yang signifikan karena mungkin karena batasan profit yang kecil juga kalau misalkan dengan modal minim juga pasti profitnya kecil juga tapi kalau misalkan dengan scalper terus dia modalnya besar ya mungkin profitnya juga signifikan yang ketiga itu adalah trading harian dimana disebut mungkin intraday atau day trading strategi trading forex harian sebuah pedagangan yang semua transaksinya itu dibuat dan dieksekusi itu di hari yang sama nah biasanya kalau misalkan untuk trader trading harian strategi trading harian atau intraday biasanya kita menerapkan SL dan TP SL sebagai stop loss atau batasan resiko TP nya sebagai take profit atau batasan keuntungan untuk strategi ini dengan target yang tidak melebihi pergerakan harian pada mata uang itu atau pada per itu jadi tidak melebihi rang hariannya kalau trader sebutnya rang harian rang hariannya berapa targetnya tidak lebih dari itu nah yang keempat itu strategi melalui news strategi melalui news ini itu biasanya ada isu isu politik ekonomi yang mempengaruhi arah pergerakan harga dari suatu komoditas termasuk mata uang karenanya ada beberapa aliran trading yang menggunakan berita ibaratkan trader-trader yang menggunakan berita sebagai media dalam mengambil keputusan kayak kemarin misalkan Ratu Elizabeth meninggal dunia itu sebagai acuan nih kalau untuk para trader yang memakai strategi news itu berarti kalau misalkan ada Ratu Inggris meninggal keadaan uang keadaan keuangan negara tersebut gimana ya dan ini berimpaknya apa ya dan ini menjadi suatu apa namanya suatu bahan untuk peluang para trader yang memakai strategi melalui news gitu nah sebagai contohnya kalau misalkan seorang investor itu dapat berita positif dari sebuah negara dia akan mengambil salah satu dari dua aksi ini pertama dia akan menjual komoditasnya gitu kan yang dimiliki karena harga sedang tinggi atau yang akan membeli lagi karena berharap trend kenaikan masih bisa berlangsung lebih lama dan lebih tinggi lagi gitu nah biasanya kalau misalkan pakai strategi ini tuh para trader tuh memakai analisa fundamental disini analisa fundamental itu kan adalah analisa pergerakan atau uang yang didasarkan dari data-data ekonomi dan kondisi politik suatu negara nah ini sumber data contoh biasanya kalau misalkan yang pakai news atau fundamental contohnya tuh ada disini seperti yang kita lihat disini mungkin ada beberapa currency kode uang negara yang memang akan rilis pada jam tertentu dan impactnya ini yang akan diperhatikan oleh para trader dimana impactnya tuh biasanya kalau para trader tuh menunggu yang memang impactnya warna merah karena apa pada saat impact warna merah atau high impact pergerakan mata uang atau per tersebut itu biasanya jauh lebih apa ya pergerakannya jauh lebih cepat dibanding pergerakan biasanya nah kalau misalkan kita lihat nih untuk saya sendiri ya mungkin nanti mas Rabrul Kamim juga akan menjelaskan strategi trading apa yang beliau pakai tapi kalau saya sendiri itu ada dua sebenarnya ini sih yang tadi mungkin kita bisa back kembali yang saya pakai itu memang semuanya ini ya karena apa yang satu kita harus mengenali dulu mengenali trend dulu jangan sampai kita tidak memahami trendnya tapi kita berusaha untuk masuk market gitu biasanya kalau misalnya mengenali trend disini ada beberapa indikatornya yang dipakai cuma kalau untuk saya sendiri itu ya pakai moving average dimana moving average ini kan sebagai sebagai untuk mengindikasi arah trend dimana kalau harga ada di atas moving average berarti dia masih ada penguatan untuk mengikuti trendnya tapi kalau misalkan moving average ini sudah bersilangan berarti dimana disini trendnya akan berbalik arah dan bisa menjadi peluang untuk kebalikannya kalau misalkan untuk apa namanya kalau misalkan untuk mengikuti trend ya berarti kita bisa menunggu area koreksinya gitu untuk scalping juga saya pakai scalping juga saya pakai ini untuk memang kalau misalkan ada momen-momen tertentu ya kayak misalkan lagi live itu kita ngelihat memang di menit-menit yang ada berkeluang di menit-menit kecil seperti di menit M15 itu paling kecil di M15 M30 dan di H1 untuk scalping dan trading harian itu jelas itu yang saya pakai karena apa kebetulan juga saya share signal juga share signal di private coaching saya itu memang selalu diarahkan dimana signal itu sudah disertakan SL dan TP risk reward biasanya kalau untuk risk reward sendiri ada di kalau misalkan bisa 1 banding 1 atau 1 banding 2 kalau misalkan untuk yang keempat sebenarnya strategi melalui news jarang ya jarang saya pakai juga terkecuali kalau misalkan memang lagi ada momen-momen momen-momen tertentu nih di D-D-MAC juga ada FOMC gitu kan atau misalkan ada kayak NFP nah itu biasanya kita suka suka apa namanya suka melakukan strategi itu yang melalui news kayak gitu oke ini yang fundamental yang tadi saya sebutkan nah disinilah makanya kita bilang D-D-MAC for your trading strategi kenapa karena disini D-D-MAC itu adalah tempat dimana kita itu diberatkan sebuah wadah wadah untuk para trader para awam mungkin yang awam supaya bisa trading secara mandiri yang trader supaya bisa memiliki strategi tradingnya gitu kan disini kita apa namanya menyediakan berbagai macam-macam edukasi yang saya lihatkan ini yang pertama itu adalah edukasi secara online atau by telegram karena disini kita lagi ada program namanya D-D-MAC education class batch 4 batch 4 karena yang dimaksud D-E class ini itu ada namanya pelatihan trading dimana berlangsung itu selama 3 bulan dalam satu bulan pertama itu D-E class itu membahas tentang basic untuk bulan kedua tentang intermediate dan untuk bulan ketiga membahas tentang advance jadi disitu lengkap banget berikut juga batch 4 itu ibaratkan kalau kita sebut angkatan keempat jadi sudah ada 4 angkatan yang mengikuti D-E class nanti kedepannya juga kita ini tuh udah di bulan ketiga mungkin kedepannya bisa ada batch 5 nya untuk bapak ibu disini yang bisa ngikutin D-E class nya nah yang kedua itu gambar webinar on zoom ya sama seperti ini ya bapak ibu jadi bapak ibu bisa bebas untuk bertanya bebas untuk berdiskusi walaupun misalkan lagi ada di luar kota atau memang tidak ada di tempat gitu kan kita bisa berdiskusi melalui webinar on zoom nah yang ketiga yang di bawah ini itu adalah live trading on youtube biasanya kita ada live trading gitu kayak tadi yang saya bilang ada di strategi melalui news biasanya kita manfaatkan peluang-peluang news itu tuh di kfetrader kita di dimeng pusat untuk mengadakan live trading on youtube jadi on youtube juga tapi kita juga disini melakukan live trading secara langsung dan bapak ibu bisa merapat kesini untuk mengikuti live trading tersebut biasanya kita mengadakan sih di hari jumat ya di hari jumat di jam setengah delapan malam itu kita lakukan live trading on youtube nah didimek juga for your trading strategi kenapa karena disini juga kita menyediakan untuk online dan offline mungkin yang bapak ibu bisa lihat disini ada edukasi offline at building didimek secara private ini di sebelah kiri saya itu adalah edukasi secara private karena apa kalau misalkan live trading bareng-bareng kan mungkin banyak orang banyak yang datang tapi kalau secara private bisa face to face bisa belajar lebih rinci secara private langsung kita ketemu secara face to face nah yang kedua itu adalah program baru juga dimana program baru edukasi offline didimek itu VVIV VVIV dimana kita menyediakan suatu ruang yang memang ruang ini juga kita sediakan untuk mengedukasi secara offline yang memang ingin dikhususkan apalagi yang ikut dari kelas pembelajaran mungkin lewat onlinenya belum memahami kita menyediakan offline secara VVIV dan eksklusif jadi bapak ibu yang mungkin bisa untuk dapetin edukasinya kita menyediakan edukasi tersebut nah untuk special edition nya juga bapak ibu gak usah khawatir kita tuh ada sesuatu hal yang spesial karena untuk sekarang kita udah rilis dua buku yang memang sudah kita rilis dari didimek sendiri itu ada dua buku yang pertama didimek education center mungkin kalau misalkan yang mengikuti DE kelas itu bisa dipelajari secara rincinya sama seperti DE kelas yang ada di online tapi kita rinci di buku DE Didimek education center by tiga mentor Didimek pusat lalu ada juga buku private signal trading forex by Miss Chen Li yang mungkin disitu lebih ke teknik trading beliau jadi Bapak Ibu disini untuk bisa menemukan strategi trading juga disini juga bisa menemukan strategi trading apa yang dipakai oleh para mentor didimek nah kalau misalkan Bapak Ibu yang awam mungkin ya perlu diketahui bahwa saat ini perputaran uang di pasar forex itu terbesar di dunia dengan volume mencapai 6 triliun itu artinya berarti kan bisnis forex ini sangat menjadikan dan sangat tergemari banyak orang tapi ya tetap kita perlu belajar agar tidak tertipu oleh oknum dan tentunya agar kita juga menjadi trader yang profesional karena segala sesuatu bisnis apapun kalau misalkan kita tidak memiliki ilmunya ya tidak akan menjadi suatu hal yang sangat besar makanya disini kenapa didimek hadir disini karena kita sangat mengedepankan edukasinya sangat mengedepankan pemahaman tradingnya mempunyai visi-misi yang memang kita tuh pengen orang-orang ini tuh yang mungkin belum paham trading jadi paham trading yang sudah tahu trading mempunyai strategi trading mempunyai money management yang benar bagaimana cara trading yang benar makanya kita buatlah wadah disini di demand ini jadi kenapa ya karena di forex itu bukan persoalan seberapa besar kita mendapatkan keuntungan ya kita tahu lah misalkan forex itu keuntungannya besar tapi resikonya juga memang ada cuman makanya disini kenapa kita butuh ilmu kenapa kita butuh harus memahami ya supaya kita bisa meminimalisi resiko tersebut dan bisa mendapatkan keuntungan tanpa batas tapi seberapa lama kita bisa konsisten untuk mendapatkan keuntungannya setiap hari oke terima kasih mungkin itu yang materi yang saya berikan yang sedikit eh bilang sedikit dari saya boleh silakan kembali kepada Ibu Sofi oke terima kasih Mesti Mary Putri sudah menyampaikan materi pertamanya nih semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam ini dan dilanjut juga untuk materi keduanya silakan Pak Abdul Kamim waktu dan tempat silakan screen savernya bisa di ini kan soalan saya sudah kedengar sana ya aman Pak aman aman saya langsung saja ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat malam buat semuanya kalau trader ataupun sudah menjadi trader baik yang junior maupun senior mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini dapat bermanfaat terutama mereka yang terjun di bisnis trading oke tadi sudah dijelaskan oleh Mas T. Mary ya sangat lengkap lugas detail ya kan saya hanya ingin menambahi karena keterbatasan waktu juga ya tapi tidak ada salahnya nantinya saya juga akan menambah materi kebetulan kemarin juga saya juga sudah menyampaikan beberapa materi terutama yang spesialis saya di psikologi trading oke saya hanya menyimpulkan ya menambahi dengan materi yang saat disampaikan oleh Mas Tim Mary tentang perdagangan forex jadi ingin memperjelas aja buat teman-teman terutama calon nih calon-calon trader kenapa sih kok kita itu disarankan kok kita itu diarahkan untuk bisnis di trading forex banyak orang juga kan bertanya trading forex itu seperti apa tadi sudah dijelaskan adalah forex sikatan dari forex pertukaran mata uang kenapa ini bisa terjadi kenapa karena awalnya ini awalnya awalnya bahwa jual beli mata uang itu diperuntukkan ketika kita mau pergi ke luar negeri ini awalnya jadi awalnya itu perdagangan ini bukan perdagangan untuk mencari keuntungan tetapi berdasarkan keperluan ketika kita mau keluar negeri misalnya sebagai contoh ini saya mau ke Amerika ini buat calon trader yang belum memahami kenapa diarahkan ke bisnis ini otomatis karena saya pengen ke luar negeri saya harus menukarkan uang saya harus menukarkan uang dimana uang yang kita miliki katakanlah rupiah saya mau ke Amerika otomatis saya harus beli dolar karena suatu hal misalkan ada yang anaknya sekolah di luar negeri waktu fee sudah dia harus berkunjung ke Amerika kita beli dolar ini contoh beli dolar harga satu dolar yang 10.000 keperluan saya disana katakanlah sambil jalan-jalan saya butuh kurang lebih 10.000 dolar artinya 100 juta padahal saya keperluannya itu berangkat untuk bulan depan saya belinya sekarang dalam perkembangan saya sudah beli ini saya sudah beli sebesar 10.000 USD atau setara dengan 100 juta otomatis saya sudah memegang uang dolar dalam perkembangan dalam perkembangan misalkan dalam waktu sebetul minggu ataupun belum berangkat ternyata nilai mata uang dolar mengalami kenaikan karena suatu sebab karena jumlah dolar yang ada di dalam negeri itu berkurang sedangkan kebutuhan banyak dolar mengalami kenaikan di satu sisi di satu sisi kita tidak jadi ini ternyata untuk wisudanya ditunda dolar mengalami kenaikan dari harga 10.000 per dolar naik menjadi 15.000 terpikir oleh kita tidak jadi uang kita dolarnya naik tadi beri 10.000 sekarang 15.000 ya mending saya jual ya kan mending saya jual nilainya meningkat dari modal saya duit 100 juta karena 1 dolar menjadi 15.000 maka kita mendapatkan dolar sebesar mendapatkan uang rupiah sebesar 150 juta artinya disini ada keuntungan nih dari duit kita rupiah tadi 100 juta menjadi 150 berarti untung 50 juta nah akhirnya apa dengan fluktuatifnya harga naik turunnya mata uang itu memungkinkan kita untuk berbisnis dijadikan bisnis dimana market menanggapi ini sebuah peluang bisnis akhirnya wah enak juga ya bisnis di mata uang jual beli ya kan dengan melihat ketika harga murah kita beli harga naik kita jual itu cikal bakal kenapa ada transaksi di forex trading nah dalam perkembangan ya kan kenapa kita memilih forex orang banyak punya uang ini bingung menginvestasikan dananya buat apa bisnis yang cepat buat apa bisnis yang boleh digakakan keuntungannya jauh lebih besar dan cara melakukannya lebih mudah dalam pengertian kalau sudah tahu ilmunya akhirnya ada beberapa pilihan ada beberapa pilihan kita untuk melakukan bisnis bapak ibu yang ada disini terutama yang baru baru mengenal kalau kita misalkan punya uang punya modal untuk investasi kan ada beberapa pilihan saya punya uang punya modal saya pengen beli properti boleh tetapi kita harus lihat juga properti misalkan dengan modal 200 juta tujuan kita untuk investasi untuk mendapatkan suatu keuntungan otomatis kita juga harus tahu potensi properti ini meningkat harganya itu kapan dan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk likuidasi dalam pengertian membutuhkan uang yang cepat kalau di properti biasanya agak lambat kenapa karena nunggu rumah itu terjual misalkan seperti itu jadi tergantung ketika rumah itu laku kalau kita mempunyai dana kita investasikan di properti pengen uang secara cepat mau tidak mau menunggu dari properti itu laku kalau kita dibiarkan kalau kita dibiarkan ini pilihannya rata-rata properti itu keuntungannya itu 10 sampai 30% per tahun jadi kalau kita misalkan punya uang 100 juta kita di properti paling keuntungannya setahun kurang lebih antara 10 sampai 30% ini pilihan pertama ya kenapa nanti larinya ke wah enak diporek ternyata ya yang kedua kalau kita misalkan wah saya punya duit ini ini perbandingan aja ya kita untuk deposito deposito sekarang berapa sih suku bunganya karena orang biasanya mendepositikan dananya adalah untuk mendapat keuntungan dari nilai bunganya kalau kita tanamkan saat ini dengan nilai dana berapapun potensi untuk deposito itu kurang lebih sekitar 6% bahkan di bawah itu sekarang itu perbandingan jadi 6% itu hitungannya per tahun sama dengan properti tadi hitungannya per tahun orang berpikir kembali kalau gitu saya mau beli emas emas fisik misalkan seperti itu emas fisik saat ini harganya kurang lebih 1 juta artinya kalau kita punya uang 100 juta ya kita dapatnya kurang lebih sekitar 100 gram kalau dari sejikian untungan emas itu memang betul emas itu selalu mengalami suatu kenaikan secara fisik kenaikan dalam penonton satu karena apa yang menimbulkan emas itu secara fisik itu naik karena biasanya supply-nya itu semakin lama semakin tahun jumlahnya berkurang karena emas adalah salah satu komoditi yang tidak bisa diperbaharui itu yang membedakan kenapa harga emas itu selalu naik dari tahun ke tahun hanya saja kalau kita kalau kita perhatikan kenaikan emas itu rata-rata per tahun sekitar 20% kecuali dalam situasi tertentu bisa juga emas mengalami lonjakan yang cukup besar contohnya tahun kemarin dengan adanya COVID-19 itu nilai emas bisa melonjak cukup drastis sekali itu adalah situ tertentu jadi ada tiga bagian tadi sebagai investasi pilihan buat Bapak Ibu semua ada lagi saham saham itu boleh dikatakan adalah bukti kememilikan dari suatu perusahaan artinya mempunyai potensi untuk-untung bisa tetapi tidak bisa dilakukan secara cepat dalam pengertian secara cepat saya butuhnya beli sekarang satu hari dua hari naiknya enggak kalau untuk investasi jangka panjang bolehlah kita beli saham tetapi kita secara rata-rata saham juga kenaikannya keuntungannya kurang lebih sekitar 20-30% itu per tahun itu pun kalau perusahaannya itu bisa berkembang dengan baik kalau tingkat keamanan beberapa saya kira aman kecuali kalau kita bisnis emas yang fisik emas fisik itu kalau kita punya emas satu kilo aja keamanannya jadi terganggu apalagi kita beli tahu orang bahwa misalkan Mas Timerni membeli emas satu kilo ditaruh di rumah mungkin tetangga ada yang dengar keamanan sangat tidak terjamin dan empat poin tadi adalah merupakan beberapa pilihan tetapi ada satu pilihan yang boleh dikatakan merupakan suatu investasi yang cukup penjanjikan besar apa itu yaitu kalau kita bisa meninvestasikan melakukan suatu bisnis yaitu di bursa bersangka salah satunya perdagangan forex dimana dalam perdagangan forex bursa berjangka itu ada beberapa ada forex ada community ada indeks itu kenapa saat ini digandrungi kenapa ini menjadi suatu alternatif terbaik untuk investasi karena kalau kita lihat dari prosentase keuntungan prosentase keuntungan itu kurang lebih yang ideal itu antara 10 sampai 20 bahkan bisa lebih dari itu ada 20 dari 20 persen hanya perbedaannya kalau yang investasi yang di atas tadi itu hitungannya per tahun tapi kalau ini bisa sampai 10 atau 20 persen itu per bulan nah hanya saja ini yang patut dipertimbangkan buat teman-teman terutama yang mau jadi pebisnis dunia trading itu dasarnya juga harus tahu ilmunya nah kebetulan jangan khawatir minimik komit konsisten terhadap apa yang disebut dengan edukasinya baik secara edukasi secara online maupun secara offline artinya secara online ini bisnis cukup mempunyai potensi yang cukup besar mempunyai peluang yang cukup lebar artinya jarak tidak mempengaruhi maupun dari Irian mau dari Medan maupun dari luar negeri pun bisa dengan perkembangan teknologi sedangkan untuk edukasi secara offline kita ada beberapa cabang di samping kantor di Dimek Pusat ada di Bandung dan beberapa cabang yang ada baik di Pekanbaru baik di Makassar Yogyakarta maupun Jakarta itu adalah bolehkan nilai plus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang ini yang terkadang hanya menawarkan sesuatu yang janji-janji manis tapi edukasinya tidak ada karena bisnis ini ini kuncinya satu sebenarnya kenapa bisnis ini cukup cukup mempunyai peluang keuntungannya cukup besar salah satunya diantara kelebihan-kelebihan yang tadi disampaikan oleh Masti Meri tadi adanya leverage atau daya ungkit apa sih leverage daya ungkit gini kalau kita di bisnis konvensional ini contoh sederhana adalah emas kita punya uang 10 juta ini bisnis yang bedakan kenapa di forex trading atau di perdagangan forex ini lebih menjanjikan dibandingkan dengan konvensional atau yang fisik kita punya uang 10 juta mau untuk bisnis jual beli emas artinya kalau saat ini harga emas emas antami 24 karat kurang lebih sekitar 1 juta artinya 10 juta kita dapat 10 gram kita beli emas fisik itu tujuannya untuk jual beli untuk bisnis artinya apa kita harus tahu ketika harga turun kita harus beli kita tanya untuk terutama untuk toko emas harga emas sekarang berapa oh iya harganya sekarang 900 ribu ini harga terendah bagus nih buat bisnis ternyata harga naik misalkan seperti itu nah ketika kita sudah melakukan transaksi waduh harga naik saya telat seharusnya tadi saya beli di harga 900 kemarin sekarang sudah naik harganya 1 juta boleh enggak oh ini masih ada potensi lagi loh harga emas naik emas fisik ini ya katakanlah saya beli di harga 10 dalam 1 gram itu adalah 1 juta ternyata benar pilihan kita ketika saya bisnis di real tadi emas 10 gram dan ada kenaikan 1000 perak artinya ketika harga emas naik 1000 perak kita dapat keuntungan yaitu 10 gram x 1000 berarti keuntungan kita kalau kita di bisnis real konvensional itu 10 ribu dengan modal 10 juta karena 10 gram emas nah ini yang membandingkan adanya level daya oke tadi kalau dengan uang 10 juta kita transaksikan di market di bisnis online online trading itu dapatnya bukan 10 gram ya kan dapatnya adalah 100 Troy on nilainya artinya dengan uang 10 gram 10 juta kita bisa melakukan transaksi sebesar 100 Troy 100 Troy itu berapa gram sih kalau 1 Troy nya itu 30 3,1 ya itu berarti tinggal ngalikan ya 3,11 gram artinya kalau 100 berarti kurang lebih 3,110 gram ini yang membedakan antara kenapa kita daripada di bisnis fisik ya real dengan online trading di dunia forex seperti ini dengan uang 10 juta kita bisa transaksi sebesar 3 kilogram emas ya nilai karena yang diperjual belikan adalah nilai kontraknya nah artinya apa ketika teman si A tadi dagang jual beli emas fisik 10 gram dia naik seribu emas online juga sama karena pada perisinya harga ini adalah mengikuti harga dunia sehingga orang yang bisnis di trading online dengan modal 10 juta sebagai jaminan dia melakukan transaksi 3 kilo ketika harga emas naik seribu di fisik dia untung sebesar 10 ribu tetapi kalau di online trading itu dapat keuntungan sebesar 3 juta ini yang membedakan kenapa ini adalah suatu peluang besar buat para calon trader untuk pebisnis kenapa lebih baik memilih di trading online ataupun di perdagangan forex ini itu gambaran yang tadi sebenarnya sudah disampaikan kalau untuk caranya bagaimana caranya mudah karena hanya dua kita untuk terjun di bisnis ini yaitu kita harus punya mudah karena high return yang cukup besar tadi dengan mudah 10 juta keuntungan bisa dengan kenaikan 10 ribu saja kita dapat untung 3 juta dibandingkan dengan fisik untung cuma 10 ribu maka risikonya itu juga cukup besar tetapi risiko kalau disini bisa di eliminasi diperkecil dengan syarat tadi yaitu kita tahu ilmunya ketika kita sudah tahu ilmunya tidak ada sesuatu boleh dikatakan yang high risk dan high return itu kita bisa ubah menjadi high return low risk itu yang bisa kita lakukan dengan syarat tadi harus tahu ilmunya jadi buat teman-teman juga ya bapak ibu semua yang bisa mengakses ini ini adalah suatu peluang ini adalah suatu peluang dan jangan khawatir wah susah enggak enggak dikatakan susah enggak dikatakan enggak juga sebenarnya susah yang mengatakan susah karena dia tidak tahu ilmunya yang mengatakan enggak karena dia sudah tahu ilmunya untuk mengetahui tahu ilmunya dimana inilah kesempatan buat bapak ibu semua terutama baik yang jauh maupun deket jangan khawatir didimek memfasilitasi semua itu nah itu adalah rangkuman yang bisa saya kumpulkan dari apa yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Masti Mary tadi jadi karena keterbatas terwaktu juga nanti jangan khawatir buat bapak ibu saya pengen detail nanti bisa chatting langsung dengan Masti Mary ataupun bisa sharing sharing kalau tidak bisa ketemu bisa lewat chat juga pasti akan dilayani dengan sepenuh hati mungkin itu yang bisa sampaikan nanti setelah ini bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sedetil-detilnya boleh buat bapak ibu saya kembalikan lagi ke moderator silahkan terima kasih untuk bapak Abdul Kamim sudah menyampaikan nih materi keduanya lanjut ada disini udah banyak komentar-komentar dari bapak ibu dari Sabang sampai Merauke udah mau dijawab nih untuk pertanyaan pertama mungkin ya dari ibu Lia boleh dijawab oleh Masti Mary Putri oke teknik apa yang biasanya dipelajari untuk trader pemula Pak atau Ibu Mary boleh dijawab oke mungkin untuk ibu Lia ya teknik yang biasanya dipelajari untuk trader pemula disarankan sih tidak banyak untuk teknik yang pemula ya karena pada dasarnya teknik itu lebih simple pakai yang simple mungkin apalagi baru pemula takutnya baru mulai udah pusing yang paling penting teknik yang paling penting dan sangat dasar itu ibu Lia pahami dulu aja support resisten batasan dimana harga tertinggi dimana harga terendah karena itu sudah bisa menjadikan suatu konfirmasi kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual jadi untuk ibu Lia sendiri saya sarankan sih apalagi untuk pemula disarankan untuk memahami dulu teknik dasar itu adalah memahami support resisten dimana area support dan area resisten pagi-pagi ini ngeliatin chart kita batasin dulu aja supportnya dimana resisten dan dimana itu udah bisa menjadi patokan kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual oke lanjut untuk pertanyaan kedua masih dijawab oleh Mas Timery Putri dari Afani Akhira mau tanya Pak saya udah lama tertarik sama trading tapi masih ragu jadi gimana sih Pak secaranya menganalisa signal yang bisa menguntungkan kita oke kalau misalkan untuk menganalisa signal sih sebenarnya semua itu bisa berpotensi menguntungkan untuk kita cuman dimana disini mungkin ada terjadi beberapa faktor yang mungkin lebih ada dimana waktu tidak sesuai dengan yang kita harapkan yang paling terpenting disini itu untuk kita pada saat menganalisa signal itu bukan hanya keuntungan aja tapi Bu Afani juga harus paham kapan kita harus keluar market apabila memang harga itu tidak sesuai kalau misalkan untuk menguntungkan bisa di area-area yang ibaratkan ideal kayak tadi harga terendahnya jangan sampai harga sudah turun banget masih untuk sell atau misalkan melawan trend atau gimana yang paling penting adalah selain menguntungkan juga analisa signal kita harus paham juga kapan kita harus keluar market pada saat tidak sesuai dengan analisa kita jadi kalau misalkan caranya itu sama seperti Bulia tadi memahami dulu harga tertinggi dan harga terendahnya dimana nanti pada saat itu Ibu Afani akan mempaham ibaratkan pahamnya itu kapan nih kalau misalkan harga tidak sesuai apakah kita harus lanjutkan atau tahan atau misalkan kita bisa teruskan menunggu atau seperti apa kalau misalkan kita sudah tahu batasan-batasan support area terendah dan resisten di area tertingginya saya tambahin dikit ya biar kasihan pasti Mary nanti ngos-ngosan sambil minum pasti disini juga banyak minum disini lengkap santai oke buat Ibu apa ini tadi ya mau tanya udah lama tertarik artinya sudah ada modal kalau sudah tertarik dalam pengertian modal untuk mengingin di bisnis ini bagaimana caranya menganalisa signal yang menguntungin buat kita yang penting satu kita memahami aja dunia trading online itu sama aja dengan bisnis real artinya apa kalau kita perlakukan ini seperti bisnis kita harus mengetahui apa yang akan kita transaksikan dulu yang pasti misalkan kalau saya bisnisnya di beating kue kuasailah bagaimana cara membuat kue bagaimana cara memasarkan dan kualitasnya bagaimana sama dengan di dunia trading korek seperti ini jadi nanti jangan khawatir buat ibu kenapa karena ibu nanti akan dibimbing dari zero bagaimana tahapan-tahapan sehingga ibu bisa nantinya bisa menganalisa dengan tujuan yaitu kita dapat mendapatkan keuntungan tentunya itu jadi jangan khawatir mentor-mentor di DMAC akan selalu stay akan selalu mendampingi buat ibu itu tambahan saya pasti Mary silahkan lagi oke baik dilanjut dari pertanyaan Kevin Baskoro miss cara mengatur psikologi dalam trading supaya gak serakah gimana psikologi ya kalau psikologi boleh saya jawab ya ini karena khususnya psikologi itu adalah Bapak Abdul jadi gini trading itu sebenarnya mudah mudah artinya bukan berarti mempermudah tidak artinya boleh dikatakan trading itu pergerakannya cuma dua kalau gak naik turun artinya jual dan beli aja kita sudah mempunyai potensi keuntungan 50% untuk sukses 50% untuk gagal artinya dengan kita belajar ilmu baik teknikal maupun fundamental apuntun psikologi saya kira untuk mencapai sukses itu cukup besar peluangnya memang betul ini bagaimana cara mengatur psikologi karena mudahnya tadi orang banyak yang terlena orang yang banyak seakan-akan menggampangkan bahwa itu sebenarnya tidak segampang yang kita bayangkan karena apa ini adalah hubungannya dengan psikologi dimana psikologi itu boleh dikatakan mempengaruhi seluruh dari trading ini adalah bahkan porsinya bisa sampai 80% untuk mengatur psikologi itu kita harus bisa memahami dulu artinya apa yang pertama kita harus bisa mengontrol diri kita trading tanpa emosi itu sebenarnya sulit kenapa terkadang kita karena emosi kita rugi kita akan timbul rasa serakahnya pengen balas dendam itu cara mengantisipasi bagaimana kita harus sesuai dengan plan yang kita miliki maka pertama yang harus kita tahu yaitu mengontrol diri kita ketika diri kita sudah terkontrol apa kita harus punya respon yang cukup cepat dalam pengertian tahapan-tahapan itu harus kita lalui kita sudah tahu ilmunya kita sudah tahu kapan masuk market kita harus mengetahui kapan sih target yang harus kita tempatkan berapa sih risiko yang harus kita minimalisirkan ketika semua itu sudah dijalankan tanpa berubah artinya disiplin itu kontrol diri saya kira bisa dilatih sebab kebanyakan orang itu kenapa tidak bisa mengontrol diri karena rasa tamak dan rakus yang pada diri kita itu cukup berat memang tetapi bisa dilatih pelan-pelan artinya dengan ilmu kita bisa belajar bagaimana mengontrol diri bagaimana kecepatan kita berpikir secara mandiri memamai adanya risiko kecepatan untuk beradaptasi karena harga itu fructatnya akan tinggi lama-lama kalau dilatih akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi kebutuhan dan itu akan menjadi fondasi yang cukup kuat kita untuk menghadapi market yang cukup kejam ini itu mas Kevin Baskoro dilanjut dari pertanyaannya Ibu Sindy pada saat ada news market saat polat lilit kapan posisi yang tepat untuk open posisi trading boleh dijawab Pak Abdul boleh pada saat ada news market sangat polat lilit artinya kapan posisi yang tepat untuk open posisi gini jadi ketika ada news itu ada tiga tahapan kita bisa transaksi sebelum news kita bisa transaksi sesudah news maksudnya gimana sebelum kita belajar news kita belajar namanya teknikal harga itu sebenarnya menganut supply endement artinya seberapa besar kebutuhan orang itu adalah seberapa dia akan menerimanya contoh sederhananya gini harga itu selalu menyeimbangkan supply endement itu imbang artinya apa kebutuhan contoh sederhana saya dagang beras saya dagang beras dimana kebutuhan saya sehari adalah 10 ton artinya kapasitas saya adalah 10 ton ketika saya sudah menstok beras sebanyak 10 ton tugas kita adalah menjual bukan membeli kalau kita aplikasikan dengan trading sama sebenarnya ketika ada posisi ada news ini gimana Pak Abdul misalkan seperti itu kita lihat ring dari pergerakan harga itu ring pergerakan harga mencerminkan supply endement sebenarnya fundamental itu ada dua fundamental berdasarkan data yang kedua adalah fundamental berdasarkan sentiment market yang repot kita adalah di sentiment market tetapi kalau fundamental berdasarkan data contohnya berapa nanti penaga kerja itu bisa dilihat dari teknikalnya sebenarnya ketika harga terlalu tinggi menganut supply endement berarti kecenderungan biarpun beritanya positif itu naiknya tidak akan tinggi artinya kita bisa melakukan transaksi sebelum news ketika rangnya sudah terbentuk katakanlah misalkan mata uang euro usd ini satu hari ini harga sudah naik sebesar berapa 130 pip nanti ada berita news untuk euro kita tidak usah pusing sebenarnya kenapa karena setiap pergerakan itu ada pullback pasti akan ada koreksi artinya potensinya kalau harga sudah tinggi beritanya biarpun plus nantinya itu kenaikannya akan sedikit karena harga akan terkoreksi kita bisa melakukan transaksi duluan disini kalau misalkan ini yang kalau kita bisa transaksi sebelum news kalau misalkan bagaimana kalau kita transaksi sesudah news yang tepat kita bisa juga memanfaatkan ketika harga news itu ringnya belum terbentuk harga high low belum terbentuk maka lebih baik kita jangan masuk market kalau saya setiap orang sistem tradingnya akan beda-beda saya tunggu saja biarkan saja harga mau naik maksimal apapun turun minimalnya ketika sudah pullback baru kita bisa melakukan transaksi kebalikannya contoh sederhananya misalkan jam 7 30 ada news ring belum terbentuk kalau saya dijamin saja nggak mau berspekulasi karena belum tahu kalau ternyata beritanya bagus misalkan positif kita bisa masuk langsung buy tetapi kalau kita ngambilnya sesudah news kita tunggu saja dia pullback di mana misalkan euro sudah naik 130 dalam 3 jam selanjutnya baru kita boleh ambil posisi kembali hanya sebagai koreksinya bukan sebagai trendnya trendnya masih berlanjut artinya apa dengan adanya news kita nggak usah panik artinya kita tetap harus sesuai dengan real rule yang jelas sesuai dengan plan dengan sesuai dengan system trading yang kita miliki itu saja sebenarnya sederhananya oke oke baik Pak Abdul terima kasih ada pertanyaan juga dari Ibu Reni tapi sebelumnya boleh tahu nih dari mana aja Ibu Bapak boleh ditulis di kolom komentar lanjut dari pertanyaan Ibu Reni Rasmini kalau mau menjaga money management dalam trading itu seperti apa ya boleh dijawab halo gimana oke ada suaranya Pak ya oke pertanyaan berikutnya untuk menjaga money management dalam trading itu seperti apa ya dari Ibu Reni ini oke pasti Mary atau saya boleh pasti Mary oh ya boleh untuk kami tadi itu menjaga money management ya untuk money management itu sebenarnya kita ada beberapa yang memang harus diperhatikan untuk memulai trading forex yang pertama yang paling penting itu adalah sesuaikan lot sesuai dengan balance nya karena money management itu juga harus bisa mengatur memanage dana kita nih ada berapa dan itulah yang harus kita atur seberapa besar dan berapa banyak yang harus kita transaksikan jadi jangan sampai dengan modal kecil tapi pengen lot besar karena pengen untung besar tapi kita sesuaikan lot dengan modalnya yang kedua juga itu adalah mempunyai risk reward risk reward itu juga termasuk dari money management dimana kita juga harus paham risk nya berapa batasan risiko nya juga berapa supaya lebih terarahkan karena yang sudah pernah mungkin lihat dalam trading forex itu yang ibaratkan kalau yang jelek-jelek itu satu karena lot tidak sesuai yang kedua tidak membatasi resiko makanya risk reward itu adalah sangat penting untuk mengatur money management yang ketiga money management itu lebih mempunyai plan trading punya plan trading mungkin yang tadi disebutkan mungkin dari awal yang mempunyai strategi trading karena supaya tahu alasan kapan kita masuk market dan kapan kita keluar market itu sih untuk money management nya ada tambahan dari Pak Abdul jadi namanya money management yaitu dari manajemen keuangan dunia trading itu sebenarnya adalah seni meminit risiko buat Bapak Ibu artinya kemampuan kita jadi jangan kebalik jangan kita bisnis di forex ini yang terfokus kita adalah keuntungan itu salah besar artinya jangan terfokus bagaimana untung besar bagaimana untung yang sepontan bisa melebih dari presentasi yang kita inginkan itu bukan jadi yang saya garisbawahi bahwa trading adalah seni meminit risiko apabila kita mampu menguasai yang namanya meminit risiko maka keuntungan itu secara otomatis tapi sebaliknya kalau kita fokus kepada keuntungan semata artinya risiko biasanya yang kita dapatkan itu tambahnya lanjut banyak pertanyaan nih Bapak Ibu untuk pemula seperti saya dalam dunia trading hal dasar apa yang harus saya kuasai terlebih dahulu oke jelas yang harus kita kuasai saya jawab langsung ilmunya karena modal trading dua uang dan ilmu yang banyak banyak uang dikurang ilmu tetapi yang bagus adalah sudah punya ilmu baru kita depositkan seperti itu nah itulah kelebihan di DMEG silahkan belajar tidak harus kita katakanlah jauh-jauh dengan free edukasi saya kira ini harus dimanfaatkan buat teman-teman karena pada prinsipnya kalau kita bisnis di dunia trading seperti tidak punya ilmu berapapun dana yang kita miliki akan habiskan gitu aja oke ada dari Ibu Sensei pengen tahu kalau di trading forex ini khususnya di DMEG selain untuk modal deposit ada biaya lain kah misal untuk fasilitas atau biaya jasa oke saya jawab dulu ya sedikit selain modal deposit ada biaya lain kita sebenarnya kan namanya dunia trading dagang ya dagang jual beli pasti ada jasa yang kita miliki yaitu yang katakanlah spread-spread itu apa biaya jual dan beli contohnya toko emas toko emas itu keuntungannya dari mana biayanya ya kalau kita beli dengan harga 100 juta 1 juta 1 gram kan ya kita jual gak mungkin juga kita nerimanya toko emas itu 1 juta artinya kita nerimanya biaya 980 jadi ada selisih itulah biaya yang dibebankan dalam pengertian adalah jasa yang harus bukan dibebankan itu yang realistis untuk sebuah transaksi kalau adakah biaya yang lainnya tidak ada apalagi untuk edukasi apakah berbayar di DMEG tidak ada istilahnya berbayar semuanya fasilitasnya adalah free dilanjut dari pertanyaan Ibu Saula apakah kita bisa menentukan dimana titik cut loss dengan jelas oke saya borong dulu ya sambil biar pasti Mary bernapas dulu gini jadi di dalam edukasi nanti kita akan diajari tentang konsep trend kalau kita nanti diajari tentang konsep trend kita akan bisa menentukan apakah itu sebagai trend apakah itu sebagai koreksi nah ketika kita sudah mengetahui tentang konsep trend adanya trend dan koreksi disitulah kita akan menentukan titik cut loss yang minim tetapi target profit yang maksimal itu ada kuncinya jangan khawatir silahkan datang ke di DMEG terdekat itu pasti akan diajari bagaimana risiko terkecil tapi untungan bisa maksimal oke langsung ya apakah bisa menghindari swap di trading Pak bisa jawabannya bisa kita one day one trade one close artinya apa kita seperti jualan sayur di real kalau sayur ini pagi sore harus kalau nggak diangkat kan basi artinya kita juga harus tahu risiko trading pasti ada risiko artinya disamping ada keuntungan pasti ada risiko bagaimana menghindari swap kita sebelum masuk market harus menganalisa sehingga kita tahu dalam beberapa waktu ke depan harga itu mau naik ataupun turun ketika kita sudah mengetahui ternyata harga naik kalau sesuai dengan target profit Alhamdulillah tetapi kalau ternyata kena risikonya kita harus rela dengan ikhlas dengan evaluasi bagaimana bisa kena stop loss hanya saja ada kalanya kita ketika melakukan transaksi wah ini mau nginep tetapi ini risikonya masih ada stop loss belum untuk menghindari itu kita bisa kalau kita beli bisa jual lagi bisa karena namanya bisnis sama dengan bisnis real misalkan kita beli mangga tidak semuanya mangga satu krank itu semuanya bagus pasti ada yang tidak bagus artinya yang bagus bisa menutupi yang tidak bagus artinya profit besar bisa menutupi profit yang risiko yang kecil nanti itu artinya one day one trade one close artinya close jadi gak usah nginap jadi nanti dari pikiran biasanya seperti itu bisa baik Pak Abdul dilanjutnya pertanyaannya ada dari Varianto Utomo sebelumnya izin bertanya berapa persen akumulasi perbulannya yang saya dapatkan jika trading bersama Didi Max karena sedikit cerita soalnya teman saya trading juga di broker yang tidak tidak biasa mungkin tidak biasa saya sebut atau tidak bisa saya sebutkan dia malah habis uangnya dan dalam segi keamanan dana dan WD-nya seperti apa Didi Max mohon penjelasannya terima kasih saya lagi jadi pada prinsipnya kalau kita bicara masa profitnya berapa itu saya tidak bisa memastikan berapa persen tapi idealnya di dunia trading itu adalah 10-20% per bulan bisa lebih tapi bisa kurang tergantung kepada market karena market itu tidak bisa dipatok tiap hari berapa bisa juga hari Senin sepi hari Selasa rame artinya apa bisa ada di satu sisi dia profit sebulan 10% di satu sisi ada juga yang profit itu hanya bisa terjadi di dunia trading seperti ini dengan manajemen yang bagus dengan ilmu betul-betul dikuasai saya kira bisa menghasilkan suatu maksimal untuk profitnya kalau kita bicara masalah idealnya yaitu yang paling nyaman adalah keuntungan adalah sekitar antara 10-20% kalau dibandingkan dengan bisnis lain ya sangat jauh artinya potensi keuntungan jauh lebih besar di bisnis ini bagaimana kalau kita pengen menghasilkan suatu keuntungan yang besar dengan target ringan tinggal modalnya aja digedein jangan modelnya dikecilin targetnya dibesarin itu salah dunia trading mudah kalau pengen untung gede gimana prosentasenya dikecilin untuk targetnya tetapi modalnya dibesarin contohnya saya punya modal 10-100 juta pengen untung 50% bisa bisa tapi berat menurut saya ya kan terus saya pengen target keuntungan 10% bisa bisa itu lebih ringan ya tapi dengan modal yang 10% itu 1M dibandingkan dengan 50% yang 100 juta itu lebih ringan yang 1M dengan modal 10% hasilnya 100 juta pikiran ringan tenang aman dan nyaman dan menghasilkan tetapi yang 50% 50 juta hasilnya lebih kecil tapi otak kita diperas kalau masalah WD jangan khawatir ya kan karena kita adalah satu-satunya piala boleh dikatakan dengan kualitas yang cukup bagus sekali untuk WD saya jamin tidak lebih dari 10 menit dan bisa di WD dari jam 8 pagi sampai jam 5 beda dengan piala lain ya saya tidak menyebutkan bisa jadi WD pagi cairnya sore bahkan besok bahkan dua hari kadang kalau WD dana besar dipersulit kalau di-dime tidak mau WD berapapun hitungan menit pasti langsung masuk ke rekeningnya betul ya pasti meri betul sekali yang hadir dari berbagai macam kota ya Pak Abdul dari Surabaya hadir Bandung hadir Garut Tasik Malaya Jakarta juga terus Perukur Makassar wah banyak pokoknya ya terus ada juga nih pertanyaan dari Bapak Bayu strategi strateginya bagaimana Kak SL dan TP ya Kak ya mungkin ada dari Pasha Hidmila indikator apa saja yang ada di Dimex yang ada di Dimex lalu biaya spread komisinya sama swapenya berapa lalu menyewakan robot gak nih di Dimex kenapa di Dimex gak ada mikrolot ada nyubi misalkan baru lulus katanya boleh dijawab Pak Abdul mungkin coba ya saya baca dulu lagi indikator apa ada yang di Dimex itu ya Pak Syahit Mila indikator apa yang ada di Dimex semua indikator ada ya kan semua indikator di Dimex ada karena di Dimex mentornya punya spesifik masing-masing jadi Bapak Ibu tinggal milih mana yang cocok belum tentu indikator terbaik dipakai seseorang akan baik juga tetapi Dimex selalu menyediakan strategi trading yang akan disesuaikan kepada nasabahnya dan itu akan dibibing dibibing dari nol sampai dia betul-betul mampu menguasai karena setiap orang punya style yang berbeda-beda kalau bicara masalah indikator banyak Mas Di Chenli ada spesialis di EMA moving average yang dipakai seperti saya pribadi saya cukup candlestick aja ya kan tapi baik buat saya belum tentu baik buat orang lain tetapi dengan pengalaman seseorang kita bisa sharing mana nanti yang terbaik itulah kelebihan dari Dimex kalau kita bicara masalah mikro saat ini belum ada kalau untuk kita regulasi belum mengizinkan untuk kita untuk melakukan transaksi mikro itu lanjut dari Pak Heri ada biaya komisi perlu transaksi enggak ya Pak apakah free dan free swap kalau biaya komisi per lot itu selalu ada tapi bisa dinegosiasikan gimana permintaan dari istilahnya talon nasabah itu sendiri itu kelebihan di Dimex tidak bisa dimiliki waduh saya pengen AB bisa jangan khawatir ya kan semua kita peruntukkan kepada kenyamanan dan keamanan untuk nasabah dari PT Dimex oke baik terima kasih Pak Alpinkamim ada oh ada lagi nih pertanyaannya dari Pak Heri juga indikator direksional movement index ada enggak ya katanya ada jadi ID MI index itu adalah indikasi untuk melihat titik jenuh dari suatu tren ya kan itu bisa detail nanti bisa juga belajar silahkan datang ke ini saya detailkan ya itu bagus juga kalau kita bisa menerapkan tentang ID MI tadi ya tapi dalam pengatian gini saya selalu katakan semua indikator itu bagus asal sesuai dengan role yang sudah ada artinya apa indikator yang sudah ada di metatrader ini adalah indikator semuanya terbaik asal mengikuti role-nya ya dan cocok dengan yang makanya saya cocok cocok dengan maaf nih stokastik pakailah stokastik saya cocok dengan MACD pakailah itu tetapi saran saya tetap ikuti role yang disarakan kenapa indikator ini sudah terbaik indikator yang ada di metatrader seperti ini ini adalah verifikasi yang cukup ketat dari metacode artinya ketika sudah muncul di sini mereka yang menemukan sudah dapat royalti tiap tahun dan tingkat falsenya itu sudah di bawah 30% artinya kalau kita mengikuti role-nya saja 70% potensi keuntungan itu cukup besar hanya saja kelemahannya trader itu suka ngotak ngati indikator yang sudah ada itu kelemahannya ini pertanyaan terakhir dari komentar dari Pak Bayu syarat menjadi mitra atau IB bagaimana Pak Abdul boleh dijelaskan boleh nanti hubungi langsung di customer service untuk pengembangan mitra bisnis Bapak Ibu kalau ada yang mau menjawab mungkin lebih pengen sharing boleh juga langsung ke DDMX terdekat yang ada di kota Cabang juga Mekasar Pekanbaru Jogjakarta Jakarta dan bisa juga ke pusat di Dimex Bandung untuk itu boleh juga hands up atau on cam mungkin ya Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung dan mungkin ada tambahan dari Ibu Mary atau Pak Abdul Kamim sebelum itu terima kasih buat Bapak Ibu semua terutama yang pengen menggeluti dengan trading salah saya tetap satu tadi modalnya yaitu jangan lupa belajar dan berita terbaiknya DDMX membuka peluang belajar gratis mengedukasi buat Bapak Ibu dari zero sampai betul-betul Bapak menguasai dan buat Bapak Ibu semua istilahnya yang hadir disini kalau mungkin ada beberapa pertanyaan bisa nanti Jafri bisa ke Masti Mary ataupun ke saya langsung insya Allah akan saya jawab kalaupun saya tidak bisa jawab saya akan mencari jawaban orang yang lebih kompeten lagi kebetulan disini nanti saya tulis nomor WA saya atau silahkan insya Allah kita sharing bukan berarti saya lebih pinter bukan berarti saya mengguring saya hanya mengajari berdasarkan istilahnya kegagalan saya waktu itu memulai dunia trading artinya apa jangan sampai kegagalan saya ini menular ke teman-teman semua tapi jangan ditiru saya pernah gagal di ABCD sehingga yang kita ambilnya adalah yang positinya Bapak Ibu tinggal menuhai kesuksesannya saya di sini nomor saya boleh nanti Mas Timmeri juga ya ya boleh oke mungkin di ucapkan terima kasih juga ya buat Bapak Ibu semua yang sudah bisa hadir di webinar on Zoom ini mudah-mudahan webinar on Zoom ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu entah itu yang sudah trading ataupun yang memang awam betul seperti Pak Abdul bilang kalau kita di sini sangat terbuka sekali untuk sharing untuk sharing tentang apapun itu mau dimanapun dari Sabang sampai Merauke gitu kan di Indonesia kita sangat terbuka lebar dan yang paling pentingnya itu kita sangat-sangat ingin menjadikan visi-misi para trader itu sebagai trader yang mandiri dan juga jangan pernah beranggapan trading itu jelek karena trading nya itu enggak salah yang salah itu mungkin salah tempatnya tapi di sini di Didimek sendiri kita memang mengedukasi dan juga memberikan bagaimana cara trading yang baik dan benar jadi bisa nanti di diinfokan untuk siapapun yang mau belajar trading bersama Didimek jadi saya nulis juga nomor di sini gitu ya Pak ya biar kalau nanti chatting-chatting silahkan oke itu semoga bisa bertemu lagi di lain webinar on zoom di waktu yang lain oke terima kasih saya mengucapkan Alhamdulillah Hirobi Alamin acara webinar hari ini sudah ada di acara terakhir nih ada pun kesimpulan dari webinar malam ini memulailah berbisnis trading dengan menggali ilmunya terlebih dahulu agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik dan tentunya benar bisnis trading forex bersama Didimek hadir untuk membantu bapak dan ibu dalam berbisnis simple dan fleksibel hanya cukup siapkan ilmu pembelajarannya berbisnis dan tentunya bersama Didimek berjangka oke sekali lagi terima kasih kepada bapak ibu dan terima kasih kepada pemateri kita malam ini ada Mesti Mary Putri dan bapak Abdul Kamim selaku pemateri dan tidak lupa juga terima kasih kepada audiens yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar malam ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu saya ucapkan terima kasih saya Sofi Ditia Gumai Putri sebagai moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat palang terima kasih ya Pak sama-sama saya mohon izin live seba seba Terima kasih.